Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah swt dan semoga teman-teman semua yang ada di sana juga adalah melindungi Allah swt baik teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada kalian semuanya satu trik satu cara yang mudah yang mungkin sebelumnya belum saya sampaikan dan kalau tahu saya sudah menjelaskan pada bagian sebelumnya yang terkait dengan pembuatan daftar isi itu sifatnya adalah masih manual dan sekarang saya ingin mencoba sharing kepada teman-teman semuanya bagaimana kita membuat daftar isi yang ada dalam e-modul yang kita buat ini dengan secara otomatis sebagai contoh adalah semacam ini jadi ini ada dua dua pola yang pertama yang ada di dalam e-modul itu sendiri kemudian yang kedua yang ada pada bagian sebelah kanan nah ini adalah daftar isi yang sebelumnya saya juga udah menyampaikan cara membuatnya namun masih secara manual dan sekarang bagaimana cara membuat ini namun secara otomatis yang itu ke semuanya bisa dilihat atau terhubung dengan materi atau daftar isi yang ada di dalam sebuah e-modul ini jadi ini semuanya akan keluar semacam ini lah untuk itu teman-teman sendiri kita perlu memperhatikan pada saat melakukan proses layout sebuah buku yang nantinya akan dijadikan e-modul untuk daftar isi diupayakan jangan sampai membuatnya secara manual di samping susah atau membutuhkan waktu yang cukup lama nantinya juga pada saat kita upload atau kita export import ke dalam bentuk e-modul ini itu pun akan membuat kita agak sedikit meluangkan waktu lagi untuk membuat Hai tabel of content atau daftar isi secara manual lagi Hai bagaimana caranya Nah teman-teman coba lihat pada bagian Microsoft Word lainnya dalam Microsoft Word yang saya pergunakan untuk melayout buku tadi Nah itu semuanya saya lakukan ada pada bagian ini semuanya jadi ini adalah isi ini juga isi ini yang adalah bab 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 1 bab 2 bab 3 jadi secara struktur itu nanti ada anak bab bab 1 bab 1 sub bab dan sub sub bab kemudian jika semuanya sudah selesai pada saat teman-teman mengubah atau meng-save as menjadi PDF hal yang perlu diperhatikan adalah keterhubungan antara daftar isi tersebut dengan isi yang ada di dalamnya caranya silakan dilihat pada file kemudian silakan dilihat pada save as karena saya sudah menyimpan sebelumnya kemudian ini area tempat folder untuk menyimpan buku lah pada bagian sini diubah ke bentuk PDF setelah itu teman-teman jangan lupa untuk memilih satu diantara dua ini saya sarankan memilih yang standar publishing online dan printing pada saat teman-teman memilih yang bagian minimum size itu seringkalinya keterbacaan sebuah teks itu sangat rendah sekali sehingga saya mengajurkan merekomendasikan kepada teman-teman semuanya kepada kalian semuanya pada saat membuat e-module untuk menggunakan standar publishing online and printing kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah bagian option nah disitu ada dokumen ada create bookmark using lah ini kan ada heading ya ini juga sama gitu kan jadi create bookmark using ini heading sebagaimana tadi yang pada saat di word sudah kita set untuk sub sama sub-bubnya untuk bab sama sub-bubnya jika sudah silakan diklik ok kemudian di bagian tool ini juga perlu untuk meng-embed beberapa font yang mungkin tidak ada di dalamnya jika itu kita masih mengkhawatirkan manakala aplikasi ini atau e-module ini dibuka di laptop atau komputer yang berbeda nantinya beberapa font yang tidak ada di dalam laptop tersebut akan hilang atau akan perantakan nah untuk meng-embednya untuk menyatukannya teman-teman bisa lihat pada bagian ada save option setelah save option silahkan dilihat pada bagian embed font nah ini perlu untuk dicentang semacam ini sehingga nantinya pada saat file ini atau e-module ini kita distribusikan kepada orang lain sementara di dalam komputer atau laptopnya tidak ada font yang kita pergunakan itu pun tidak akan masalah cuman tidak bisa di copy tidak bisa di duplikat atau di copy paste karena apa pada saat sudah di-embed itu udah mati seakan-akan itu sudah menjadi sebuah bentuk jpeg nah jika sudah selesai silahkan dilakukan save es kemudian nanti kita lihat bagaimana bentuk aslinya dalam PDF ini save es save nah oke ini adalah bentuknya yang sudah kita save es dari tadi eh save es dari tadi yang tadinya kita sudah melakukan penyimpanan ke dalam bentuk PDF dan ini saya buka langsung dengan menggunakan browser bukan menggunakan PDF reader ya semuanya jadi agak tertata dengan baik kemudian kita coba lihat di bagian dalamnya itu pun sama artinya masih terhubung jadi ini ngeblank karena memang butuh waktu untuk memanggil eh bagian yang dipanggilnya nah oke kemudian setelah itu kita melakukan proses import ke dalam PDF PDF profesional yang sudah kita siapkan dan cara melakukannya sudah saya jelaskan di bagian awal kemudian untuk merubah bagian background animasi di belakang buku ini juga sudah saya jelaskan di bagian awal dan awal juga dan sebagai pengingat juga itu bisa dilakukan pada bagian Hai scan jadi ini diaktifkan terlebih dahulu baru setelah itu nanti akan keluar di bagian sini kemudian lihat di sini ini ada scan lah ini semuanya adalah eh basis animasi background yang berbasis animasi kemudian kita lihat untuk yang daftar isinya ini pun sudah sesuai dengan yang sudah kita set di bagian dalam buku E modul ini nah terima kasih itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini dan semoga Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa lagi dan saya akhiri wallahul mwafiq alaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati